Halo Virgo, ini adalah General Reading dan tidak akan selalu sesuai dengan seluruh kalian. Pesan-pesan dari Semesta, dari Guardian Angel dan Spirit Animal, 10 dari sini dan 3 dari sini. Video ini pada dasarnya bersifat timeless walaupun saya up di bulan Juni. So, kapanpun Anda melihatnya berlaku untuk 30 hari ke depan. Baiklah, mari kita mulai. Suksesful Completion Wow, beberapa dari Anda, banyak mungkin dari Anda dan semoga yang akan mencapai goal Anda. Dan walaupun begitu, jangan berpuas diri, apalagi berhenti berusaha. Oke, baiklah. Guardian of Emotion Beberapa dari Anda, tampaknya di sini, entah kenapa yang saya tangkap adalah menyelesaikan segala sesuatu yang ada di hadapan Anda dengan cara dewasa, dengan cara yang bijak, semacam itu. Dengan pendekatan yang bijak, yang manusiawi, apakah seperti itu untuk istilah lainnya. Dan mungkin harap disesuaikan sendiri untuk apa yang saat ini sedang ada di hadapan Anda. Dan di sini, tampaknya beberapa dari Anda mungkin, jika memang perlu mencari masukan atau advice, carilah orang yang benar-benar netral, profesional di bidangnya, tidak berpihak. Semacam itu pun demikian, jika Anda diharapkan untuk memberikan advice atau masukan kepada seseorang. Ya, bisa jadi ada seseorang yang akan datang kepada Anda untuk meminta masukan dari Anda. Dan, ya, tampaknya seperti ini, ya, seperti itu. Masukan untuk Anda. Pesan untuk Anda. Baiklah, untuk berikutnya. Oh, ini adalah waktunya bagi Anda untuk mengganti arah Anda. Karena mungkin di depan sana tidak baik untuk Anda. Tidak tepat untuk Anda terlalu berbahaya untuk Anda lakukan atau Anda tuju, apakah seperti itu? Ya, malekat Anda di sini mengatakan, menyampaikan pesan untuk sebaiknya mengganti arah Anda. Dan saya rasa di sini, malekat Anda sudah banyak memberikan tanda-tandanya kepada Anda. But mungkin entah kenapa, satu dan lain hal, Anda tidak melihat itukah, tidak menangkap itukah, atau memang Anda sengaja merejeknya. Karena mungkin tidak sesuai dengan Anda, dengan keinginan Anda. Semacam itukah? So, maka kita potong saja. Di sini, jika Anda memang sudah mendapatkan kode-kode dari semesta untuk Anda, walaupun itu mungkin tidak sesuai untuk Anda atau yang Anda harapkan, berarti itulah memang yang terbaik untuk Anda. Di depan sana terlalu berbahaya dan tidak baik untuk Anda. Baiklah, untuk berikutnya. Nine of abundant. Ada beberapa daya Anda di sini yang akan bertemu dengan kelimpahan. Kerja keras tidak akan menipu hasil. Ya, artinya Anda akan menuai hasil kerja keras Anda. Dan jika, bagi Anda yang sudah menuai hasil kerja keras Anda, maka di sini tidak ada salahnya untuk memanjakan diri Anda atau memberikan penghargaan kepada diri Anda. Melakukan perawatan mungkin pada diri Anda. Pergi bertamasya mungkin. Melakukan sebuah perjalanan mungkin. Entah apapun itu tujuannya. Untuk bertamasya sambil bekerjakah. Jika memang itu bisa dilakukan. Atau mungkin di sini membeli barang-barang yang Anda sukai selama ini tapi masih tertahan. Intinya adalah memberikan penghargaan kepada diri Anda sendiri. Yang sudah melakukan yang terbaik untuk diri Anda sendiri pula. Oke, baiklah. Berikutnya, two of thou. Malekat Anda di sini menangkap bahwa beberapa dari Anda stuck. Tidak bisa berjalan kemanapun. Atau memilih apapun. Walaupun di hadapan Anda banyak pilihan. Banyak opsi-opsi yang bisa Anda pilih. Semacam itu. So, ask your angel. Mintalah kode, mintalah petunjuk dari malekat Anda. Untuk membantu Anda menentukan pilihan Anda. Atau jalan Anda misalnya. Semacam itu. Baiklah. Berikutnya, messenger of abundan. Ada kabar baik di sini berhubungan dengan keuangan dan rejeki Anda. Ada mungkin sebuah pekerjaan baru. Jika beberapa dari Anda di waktu-waktu ini masih sorry to say mencari pekerjaan. Atau mungkin tidak ada pekerjaan dan mencari pekerjaan. Demikian maksud saya. Ada pekerjaan hadir kepada Anda. Ada promosi untuk Anda. Anda dipromosikan. Maksudnya seperti itu. Anda sudah bekerja. Memiliki pekerjaan. Dan Anda dipromosikan untuk naik ke step yang lebih tinggi. Jabatan yang lebih tinggi kah. Salary yang lebih tinggi kah. Semacam itu. Dan ada beberapa di Anda yang tampaknya di sini mungkin masalah pendidikan atau sekolah. Anda memiliki sekolah idaman. Universitas idaman. Bisa jadi di sini mengatakan Anda akan bisa diterima di sana. Congratulation. Segala sesuatu berjalan sesuai dengan harapan Anda. Bisa juga semacam itu. Baiklah. 3 of abundant. Lakukan apa yang Anda sukai. Lakukan apa yang Anda cintai. Lakukan apa yang menjadi passion Anda. Lakukan apa yang menjadi bakat-bakat Anda. Berjalan. Ber. 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 Be. Mencari lebih. Belajar lebih. Ya. Belajar lebih. Mencari lebih. Menggali lebih. Semacam itu. Semakin kembangkan diri Anda. Sepertinya. Bakat yang akan Anda tekuni. Atau apapun yang akan Anda tekuni. Di sini akan membawa perubahan hidup. Dalam kehidupan Anda. Membawa perubahan dalam kehidupan Anda. Ya. Semacam itu. Biarkan kreatifitas-kreatifitas Anda. Semakin bertumbuh dan berkembang. Baiklah. Berikutnya. Oh. Di sini. Anda diharapkan untuk membersihkan diri Anda. Membersihkan diri di sini. Lebih ke. Apa ya. Masalah hubungan-hubungan toksik. Memutuskan hubungan-hubungan toksik. Membersihkan hubungan-hubungan toksik. Atau keluar dari. Situasi atau zona toksik. Semacam itu. Oke. Atau berlahan. Untuk mulai. Memotong itu. Meninggalkan toksik itu. Meninggalkan. Memotong hubungan dengan orang itu. Misalnya bisa juga. Semacam itu. Intinya adalah ya. Membersihkan diri Anda dari. Situasi. Atau orang-orang toksik. Karena tampak di sini mungkin bisa jadi. Anda akan semakin kering. Baiklah. Seven of abundant. Miliki kesabaran. Beberapa dari Anda mungkin sudah bekerja keras. Semaksimal yang Anda bisa. Tapi mungkin pertumbuhan belum sesuai dengan harapan. Di sini mengatakan untuk bersabarlah dahulu. Mungkin memang bertumbuh dengan lambat. Mungkin memang perlu usaha lebih atau pemumpukan lebih. Jika ini ibaratnya adalah tanaman. Jangan khawatir. Pasti akan tumbuh. Sesuai dengan pemeliharaan. Yang dilakukan. Semacam itu. Baiklah. Tapi saya rasa di sini. Untuk sebagai tambahan. Out of the book di sini. Perlulah pula Anda memiliki batasan waktu. Sampai kapan Anda menunggu. Perkembangan. Mengenai. Pertumbuhan apa yang Anda tanam tersebut. Tetaplah memiliki batasan waktu. Baiklah. Act of action. Banyak hal sepertinya datang nyaris bersamaan dalam hidup Anda. Baik positif. Baik negatif. Mungkin semacam itu. Oke. Mungkin di sini Anda perlu membuat anak tangga. Ya. Saya lebih menangkap itu. Mana yang perlu dikerjakan dahulu. Mana yang mungkin bisa nanti. Atau memang di sini. Untuk bacaan lainnya. Apakah ada beberapa dari Anda yang akan melakukan perjalanan dengan pesawat. Baiklah. Banyak-banyak berdoa untuk setiap melakukan perjalanan dengan armada apapun itu. Tiga pesan dari Spirit Animal. Baiklah. Terbangan di sini. Magic work through you. Akan ada keajaiban. Bekerja. Untuk Anda. Just lakukan yang terbaik. Do your best. Maka akan ada keajaiban terjadi untuk Anda. Waktunya di sini untuk masuk ke dalam diri. Apakah di sini yang bisa juga berarti menggali kemampuan diri. Mencari bakat-bakat Anda. Entah ini yang lebih saya tangkap untuk beberapa dari Anda. Pesan untuk beberapa dari Anda. Mungkin Anda masih bingung dengan apa yang menjadi bakat atau passion Anda. Masuk ke dalam diri Anda untuk mencari itu. Kemudian semakin kembangkan di sini. Baiklah. Mencari jawaban dalam diri. So. Rubah pengetahuan Anda menjadi kebijaksanaan. Mungkin di sini saya lebih ingin mengatakan untuk bertumbuhlah menjadi seseorang yang semakin bijaksana dalam menjalani hidup Anda dalam menghadapi segala situasi Anda. Dalam menghadapi pula orang-orang di sekitaran Anda. Belajar dari pengalaman. Mungkin salah satunya supaya tidak jatuh ke lubang yang sama. Baiklah. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Su. Baiklah. Baiklah. Terima kasih.